Kalau pemilu itu pengadilannya disana kok dia yang mutus Dan sudah ada tuh petunjuk dari Mahkamah Agung Kalau ada urusan penyakitasi masuk, ditolak Kalau ketika peraturan Mahkamah Agung itu keluar Sudah ada kasus yang sedang diperiksa Itu nanti diputus, tapi putusannya bukan wewenang pengadilan umum Udah ada tuh Perma nomor 2 tahun 2019 Sehingga ya kita terus saja Dan saya katakan kalau pemerintah sih akan terus jalan Dengan persiapan ini dan Bahkan kemudian kalau mau ini Karena nyesalah kamar Ya diabaikan aja kalau sudah naik banding kalah lagi Ya diabaikan aja, karena ibarat begini Saya memutusnya Pak Mahfud harus membalikan tanah kepada Pak Andin Sufihara Dengan alamat jalan jati nomor 3 26 sertifikat nomor sekian Ternyata tanah dengan sertifikat nomor itu bukan ada di jalan jati Tapi ada di jalan pisang jauh Nah itu kan bisa di eksekusi Sama dengan itu Ini salah dong Sudah disadili di PT UN kok masuk ke sini Nah ini pernaik-pernaik pemilu yang akan mewarnai perjalanan kepemiluan kita ke masa depan Dalam waktu dekat ini Mungkin malam ini masih ribut, besok masih ribut dan seterusnya Tapi saya sudah kontak KPU Ya lakukan dua perlawanan KPU tempat jalur hukum banding Yang lain teriak bahwa ini tidak ada tempatnya Tidak bisa di eksekusi Karena bukan bidangnya Kayak orang Misalnya menyatakan hari ini Saya memutuskan pengadilan bahwa Imam misalnya Imam Mahsuddi Dinyatakan berkirai dengan istrinya Padahal istrinya tidak buka Dia tidak buka Yang buka orang lain Kan tidak bisa di eksekusi Ya kira-kira itu lah gambarnya Garanya soal putusan-putusan ini sekarang